hai hai sobat kecoh mania berjumpa lagi dengan channel YouTube saya berada channel konten kita ya kali ini saya akan memberikan edukasi buat kalian semua ya Bagaimana kalau kita mengadam permasalahannya trotolan burung-burung batu kita ekor ini sudah benar-benar nyerit dan juga sudah kita lakukan proses penamian pemberian ulat Hongkong dan juga terapi menggunakan daun mengku daun pandan dan juga kulit jeruk seperti itu sobat kecoh mania ya tetapi trotolan kita bulu ekornya ini tidak juga sudah mau lepas ya Nah kalau kita sudah menghadapi kasus seperti itu apalagi bulu ekor yang memang sudah kering seperti ini sebagai comanya Apakah boleh kita cabut ya Nah kalau dalam kasus seperti ini sobat dicomanya boleh saja kita cabut ya enggak masalah ya apalagi kita lihat di pangkal ekor ini memang sudah benar kering ya sudah kering di pangkal ekornya dan juga ini sudah banyak yang patah jadi nggak apa-apa kalau memang kita cabut ya nantinya ini pertumbuhannya tuh nggak normal nantinya sobat kecoh mania ya dan juga kalau misalkan di bagian sayapnya juga ya di bagian sayapnya banyak juga yang sudah patah-patah dan juga sudah kering ya bagian sayap ini bulunya boleh juga kita cabut sobat kecoh mania ya Nah ada dua cara bagaimana cara pencabutan bulu ekor ini supaya pori-pori itu tidak tertutup ya Nah yang pertama cara pertama kita bisa menggunakan bak seperti ini sobat kecoh mania ya menggunakan bak seperti ini kita rendam saja bulu ekornya sebagai comanya kita rendam seperti ini ya kita rendam seperti ini kira-kira ya satu menit tanah sampai benar-benar basah kalau memang apa namanya masih belum menyerap airnya boleh kita kayak gini kan ya kita oleh-oleh seperti ini supaya benar-benar menyerap ya Nah setelah itu boleh kita cabut ya proses pencabutannya ini di dalam air seperti ini ya nih di dalam air seperti ini kita langsung saja kita cabut nih cabut seperti ini saja ya jadi bukan di atas seperti ini sobat kecoh mania supaya kalau ada darahnya disini dia langsung keluar ya saya cabut lagi seperti ini misalkan ya nih kita cabut kita cabut saja seperti itu ya Nah cara yang selanjutnya cara yang kedua itu bisa kita menggunakan posisi air mengalir ya ini kita gunakan air mengalir jadi sama saja prosesnya sobat kecoh mania ya kita menggunakan air mengalir kita basahin seperti ini ya bulu yang di bagian punggung ini kita tarik ke atas sedikit setelah itu setelah itu kita basahin di pangkal ekor ini diamkan dulu eh kira-kira 10 detik lah ya 10 detik kalau sudah benar-benar sudah basah langsung saja kita cabut seperti ini sobat kecoh mania posisi airnya itu mengalir ya nih kita cabut nih kita cabut ya satu-satu cabutnya seperti kecoh mania cabut lagi seperti ini ya nih karena bulu yang apa namanya bulu ekor ataupun bagian sayapnya kalau memang sudah posisinya udah kering itu enggak masalah sobat kecoh mania ya kita cabut seperti ini kalau dia posisinya apa namanya posisinya basah itu lebih baik jangan ya maksudnya itu udah belum masuk proses mutasi ya seperti itu sobat kecoh mania kalau sudah masuk proses mutasi ya tinggal cabut saja sobat kecoh mania ya kalau eh yang sudah saya bilang tadi bulu ekornya ini atau bulu-bulu yang yang lainnya nah itu tidak juga dia kunjung lepas ya jadi sudah seperti ini kita diamkan dulu ya sampai benar-benar dia eh airnya itu mengalir ya seperti ini dirasa sudah yakin darahnya sudah tidak mengalir lagi barulah kita menggunakan kain bersih untuk mengalap untuk kita bersihkan di bagian berutu ini sobat kecoh mania setelah kita keringkan menggunakan lap ya ini sudah bersih nggak ada lagi bekas-bekas darahnya teman-teman bisa ambil bawang putih ya bawang putih ini langsung saja oleskan saja seperti ini sobat kecoh mania ya nih oleskan bawang putih ini per dua hari ya nggak papa sobat kecoh mania ya kita oleskan seperti ini setiap dua hari sekali lah sobat kecoh mania ya nggak usah tiap hari sobat kecoh mania cukup dua hari sekali setelah itu sudah bersih seperti ini kita masukkan saja kedalam kandangnya sobat kecoh mania ya Nah untuk pola pakannya nanti akan saya sebutkan apa saja supaya ekor ini cepat tumbuh ya bulunya ya oke sobat kecoh mania ya ini saya tunjukkan ada salah satu trotolan saya ini dulunya ini lepas sobat kecoh mania lepas kabur dari kandang hariannya setelah itu saya pulut menggunakan lem tikus ya dan akibatnya itu apa namanya akibatnya bulu sayap ekor ini habis semua sobat kecoh mania ya dalam artian banyak sekali bekas lem tikusnya yang lengket-lengket disini dan juga di ekornya akhirnya saya putuskan saya cabut Nah setelah saya menggunakan cara-cara yang tadi sobat kecoh mania dari proses pencabutan menggunakan air ataupun kita lakukan perendamannya juga sambil kita cabut bulu ekor atau sayapnya dan setelah itu saya gunakan bawang putih juga ya seperti itu sobat kecoh mania dan akhirnya ini tumbuh sempurna lagi ya jadi waktu itu bagian sayap sini dan juga ekor ya Nah ini ekor barunya sobat kecoh mania nih ini ekor barunya dan ini ekor lamanya ya nah ini ekor lamanya jadi seperti itu sobat kecoh mania caranya ya jadi enggak masalah sobat kecoh mania kalau kita cabut ekor atau sayapnya kalau memang kondisinya itu memang sudah benar-benar parah ya jadi teman-teman enggak usah khawatir karena kalau kita biarkan bulu ekornya itu terlalu lama tidak juga lepas sudah kita lakukan terapi terapi seperti masukkan daun pandan dan juga kulit jeruk ya lebih baik dicabut saja takutnya nanti bisa gagal mabung sobat kecoh mania ya Nah apakah nantinya burung kita bisa stress atau enggak ya otomatis pasti stress sobat kecoh mania ya tapi enggak masalah sobat kecoh mania ya itu sifatnya hanya sementara saja ya Nah proses pencabutan ini sobat kecoh mania bukan hanya untuk trotolan burung merebatu kita juga ya untuk burung dewasa itu bisa kita lakukan cara yang sama yang sudah saya praktekkan seperti tadi sobat kecoh mania ya Nah tinggal pola pakan ya untuk pola pakan kalau saya gunakan cacing setiap harinya sobat kecoh mania ya misalkan pagi harinya itu saya pakai cacing tiga ekor untuk sore harinya saya pakai cacing juga ya Nah untuk pakan F lainnya itu bisa sesuaikannya seperti keruto ataupun cacik ataupun jangkrik sobat kecoh mania ya seperti itu ya untuk takarannya itu bebas ya karena untuk trotolan burung merebatu atau burung yang dewasa yang sedang dorong ekor itu lebih baik jangan pernah kita takarin ya enggak papa sobat kecoh mania ya apalagi untuk trotolan yang enggak masalah sobat kecoh mania ya nanti kalau misalkannya untuk burung dewasa kita berikan dia pakan full F seperti itu dan ternyata itu gemuk ya kita bisa lakukan proses penjemuran bulan setelah dorong ekornya itu selesai sobat kecoh mania ya jadi seperti itu setelah kita lakukan pencabutan ekor ini sobat kecoh mania biasanya satu bulan itu sudah bisa tumbuh lagi ekornya ya asalkan pemberian pakan ekstra puding yang kita berikan dari cacing keruto dan juga jangkriknya itu konsisten kita berikan setiap hari ya dan juga jangan lupa waktu dia proses memanjangkan ekornya atau proses dorong ekornya teman-teman tuh harus rutin lakukan proses pengkerudungan ya supaya burung kita tuh memang benar-benar fokus untuk menumbuhkan bulunya ya jangan sampai kita pancing atau kita perlihatkan dengan burung yang lainnya Oke sobat kecoh mania mungkin sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua khususnya penghobi dan peternak burung meraih batu seluruh Nusantara salam kicau mania hai hai